Melalui saluran telegramnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan bangga memamerkan pesawat tempur F-16 buatan AS yang telah tiba di Ukraina. Kedatangan jet tempur tersebut telah lama ditunggu-tunggu Kiev selama lebih dari 29 bulan sejak konflik Rusia-Ukraina dimulai. Jet-jet ini ada di langit kita, dan hari ini Anda melihatnya, Ujar Zelensky, yang berdiri di depan dua jet tempur F-16. Yang memakai lambang trisula Ukraina di ekor jet, dan terbungkus jaring kamuflase. Sedangkan dua jet lainnya, sedang terbang di atas dalam formasi dekat. Kedatangan jet tempur F-16 merupakan tonggak sejarah bagi Ukraina, meskipun masih belum jelas berapa banyak yang tersedia, dan seberapa besar dampaknya bagi Ukraina. Keputusan ini mungkin merupakan keputusan yang sulit bagi mitra kami, karena mereka selalu takut akan eskalasi yang tidak perlu, kata Presiden Ukraina tersebut, yang berbicara pada acara Hari Angkatan Bersenjata Ukraina, sebuah acara yang diadakan di bawah keamanan ketat. Namun lokasi tempat syuting Zelensky berlangsung, sengaja dirahasiakan untuk melindungi jet tempur tersebut, dari serangan Rusia. Dan demi keamanan, Ukraina juga mungkin akan menyimpan beberapa jet tempur F-16 di pangkalan asing, untuk melindungi mereka dari rudal Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan bahwa Moskow dapat mempertimbangkan untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas di negara-negara NATO, jika mereka menjadi tempat penampungan pesawat tempur yang digunakan di Ukraina. F-16 adalah jet tempur ikonik, yang menjadi pesawat tempur garis depan pilihan aliansi NATO, dan banyak angkatan udara di seluruh dunia, selama lebih dari 50 tahun. Meskipun baru di Ukraina, F-16 yang disumbangkan negara anggota NATO, sebenarnya adalah jet yang sudah tua. Belgia, Denmark, Belanda dan Norwegia, telah berkomitmen untuk menyediakan lebih dari 60 unit, ke Ukraina dalam beberapa bulan mendatang. F-16 akan meningkatkan kekuatan militer Ukraina, terutama dengan meningkatkan pertahanan udaranya. Namun para analis mengatakan, mereka tidak akan mengubah gelombang perang dengan sendirinya. Terima kasih telah menonton!